Anda masih bersama saya, Krisanti, di seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa hari ke-10 penyortiran dan pelipatan surat-suara untuk pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2019 KPU Sumedang banyak menemukan surat-suara yang rusak. KPU masih mempertimbangkan apakah akan digunakan atau tidak. Penyortiran surat-suara pilek dan pilpres oleh KPU Sumedang memasuki hari ke-10. KPU banyak menemukan surat-suara yang rusak, yaitu adanya kelebihan pemotongan, ada bercak tinta di kolom nomor urut, partai, dan nama calon. Ditemukan juga surat-suara yang mengkerut, sehingga harus dipisahkan terlebih dahulu. Ketua KPU Sumedang Ogi Ahmad Fauji menyatakan, terkait temuan kerusakan surat-suara, pihak KPU akan mensortir ulang surat-suara tersebut. Apakah masih layak digunakan atau tidak? Ketika ada berapa ratus, Pak, sekarang untuk di tempat ini? Ada beberapa lah, ada beberapa yang kita kategorikan rusak. Jadi, kita kategorikan rusak itu karena misalnya ada bercak atau noda di kolom partai, di kolom nomor urut, di kolom nama calon, begitu ya, itu sudah kategorikan rusak, walaupun bercak. Tapi, kemudian juga ada surat yang mengkerut, kita surat-suara yang mengkerut, kemudian ada bercak atau noda di gudul, begitu ya. Tapi, kalau misalnya ada bercak di luar kotak, nah, kita kategorikan baik. Penyortiran suara terbagi ke dalam tiga sesi waktu. Target penyortiran selesai hingga 20 hari ke depan. KPU Sumedang mensortir sebanyak 800.800 lebih surat-suara.